Hi, gue Adi, gue akan membahas tentang kasus pembunuhan remaja yang dimakamkan di kuburan hewan buat kalian yang suka komentar seperti ini jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue lainnya dan buat kalian yang mau request atau mau cerita nama nombor hantu kalian, kalian juga bisa DM atau kirim email yang ada di deskripsi di bawah In His Skin adalah film drama Australia yang dibangun atau yang dibuat pada tahun 2009 yang ditulis dan diseladari oleh Simon North Film ini didasarkan pada kisah nyata kasus pembunuhan Rachel Barber yang berusia 15 tahun yang hilang pada 1 Maret 1999 Belakangan diketahui bahwa Rachel ini dibunuh oleh pembantunya atau masuknya pada waktu dia masih kecil yakni Caroline Red Robertson Pada 28 Februari 1999, keluarga Rachel Barber menghabiskan makan malam bersamanya Gak ada yang tahu nih kalau itu bakal jadi malam terakhirnya buat Rachel Barber ini Keesokan harinya, ayahnya Michael Barber mengantarkan si Rachel Barber ini ke halte tren Ya semacam kayak kereta gitu Dan ayahnya ini berjanji akan menjemputnya pada pukul 18.15 Tapi pada akhir itu ternyata Rachel Barber ini gak pernah muncul Rachel Barber adalah seorang siswi dan model yang berumur 15 tahun Yang berasal dari keluarga Baby Kajak Dia memiliki mimpi dan ambisi untuk membintangi sebuah musikal favoritnya Adalah Cage dan Chicago Dia begitu populer Dan sehingga dia memiliki hubungan yang sangat stabil lah Dengan seorang laki-laki yang dimana bersekolah di tempat yang sama Tidak pernah terpikirkan oleh Rachel Barber Bahwa dia memiliki musuh Seseorang yang sangat semburu dengannya Dan itu adalah orang terdekatnya Pada tanggal 1 Maret 1999 Rachel menghilang Dia telah meninggalkan di Dance Factory di Ridgemont Malam itu dia mendatau temannya bahwa dia akan menghasilkan banyak uang Satu jam setelah meninggalkan studio Tarih orang saksi mata melihat Rachel turun dari tren Bersama seorang wanita berambut piram Malam itu menjadi terakhir kalinya Dan akhirnya si Rachel ini terlihat orang tuanya itu begitu sangat khawatir lah ya Ya dan juga orang tua Jadi mereka melaporkan kepada polisi Menurut pacarnya yang berusia 16 tahun Immanuel Karela Rachel telah mengatakan pada dirinya Bahwa dia juga akan Dekat kemerjaan dia Dengan penghasilan yang cukup besar Namun gak ada yang tahu Perjalan seperti apa Dan dia cuma mengatakan bahwa dia dengan Seorang teman Wanita Dan itu udah teman lama Dia bilang Jadi si Rachel ini merasa aman Dia cuma mengatakan itu Nggak bilang apa Nah setelah dia lapor nih ke polisi Dia Si polisi ini terus bilang Kalau Mungkin si Rachel ini Sedang menginap di rumah temannya Terus ibunya ini mencari tunduk sendirilah Dari buku telepon Dan dia ingat betul Bahwa si Rachel ini Pada malam tadi sebelum kejadian itu Dia tuh sempat Telepon gitu Telepon-teleponan Dan seorang Dan pada saat Dilihat nomernya itu Dia Nggak mengenali Siapa Orang Di balik telepon itu Hanya Rachel lah yang tahu Ibunya pun mencurigai Nomor itu Pada tanggal 13 Maret 1999 Polisi menelpon orang tua Dari Rachel Untuk memberitahu Bahwa Mayat atau jasadnya ini Telah ditemukan Mayatnya ini ditemukan Di kuburan kecil Dengan leher terikat Ke kabel telepon Caroline Red Robertson Umur 19 tahun Dan dia ditangkap Setelah menghilangnya Dan kasus penggunaan Dari Rachel Barberini Caroline Red Robertson Adalah Teman keluarganya Dia pernah mengasuh Rachel dan adik-adiknya Namun Seiring berjalannya waktu Caroline ini Merasa cemburu Dalam Rachel Karena dengan Kecantikannya Dan Ya Melasa insecure Menyaksud ini Caroline ini Telah merencanakan Semuanya Caroline ini Berencana Membiusnya Memasukkan tubuhnya Kedalam tas Dan Memasukkan tubuhnya Kedalam tempat Yang paling kecil Untuk Agar Sulit Dan belakangnya Diketahui Saksi mata Yang dilihat Bahwa Caroline ini Sedang bersama Orang yang Berhambat tirang Atau wanita Yang berhambat tirang Dan wanita Satiran itu adalah Caroline Red Robertson Dan Caroline ini Adalah orang Yang sangat Terobsesi Sangat ingin Menjadi Rachel Sehingga dia Mencoba Dirinya Untuk Melakukan Apapun Dan Ternyata Ini melakukan Pergunaan itu Dan Caroline Divonis Selama 20 tahun Penjara Dengan Masa hukuman Minimal 14 tahun Caroline Red Robertson Dinyatakan Bebas Bersyarat Pada tahun 2015 Ya pesan dari gue sih ya Mau siapapun itu Mau teman lama Mau Orang terdekat Kita Kita Nggak bisa Percaya 100% Sama orang itu Walaupun Kita Udah Udah Dibantu Bukan Berarti Kita Nggak Menghormati Atau Nggak Dispeks Sama Orang itu Ya Tapi Kita Harus Juga Tetap Berhati Hati Kadang Ada Orang Juga Yang Suka Nggak Nggak Gak Gimana ya Kadang Adalah Orang Yang Bener Ada Sifat Buruk Dan Disitu Kita Jadi Itulah Kisah Seorang Lemaat Bersia Buruk Sebiar 15 Tahun Seorang Model Juga Yang Dibunuh Oleh Teman Dekatnya Atau Kerabat Dekatnya Gue Aldi Sampai Jumpa Di Video Gue Berikutnya Dekatnya